Halo nanti-adik semuanya! Kembali lagi di Super Bukit School! Bersama dengan Kananda dan Kak Kezia! Kak Kezia, akhirnya kita ada di reja koning ini! Berarti kita akan melakukan aktivitas yang lain nih? Betul, tapi ini ada kardus kita mau buat apa ya kira-kira? Kita mau crafting ya kak? Iya, iya! Udah 2 minggu kita main game terus, sekarang aku mau crafting! Kayaknya apa ya yang cocok? Ada ini juga! Ada... Ada Wong Face! Hahaha! Tiohichi! 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 Wah, lucu banget Karina! Sekarang jadi puja-puja! Apa? Jadi luar putih? Apa? Enggak jenggeri! Puja-puja! Lucu banget! Karina habis keliling minta angpau ya? Iya! Iya! Hahaha! Bingung ini! Aduh aku bingung mulu nih! Jadi begini, teman-teman. Aku tuh membawa kabar. Kabar apa? Kabar. Kalian harus gembira ya mendengarnya. Aku mau ngomong dulu. Jadi Karina itu punya campaign angpau. Angpau. Angpau untuk apa kak? Angpau untuk berbuat bayi. Oh! Jadi angpaunya bukan buat Karina aja ya. Tapi ini tuh untuk paket pemuritan dan penginjilan anak-anak. Gitu guys. Wow! Jadi kalo misalkan mama papa atau kakak-kakak atau bahkan adik-adik itu mau berdonasi. Kalian bisa ikutan angpau kebaikan ini untuk pemuritan dan penginjilan anak. Oh! Wow! Jadi kalo misalnya kita mau berdonasi. Donasinya itu untuk pemuritan dan penginjilan anak di seluruh Indonesia. Betul pak! Caranya gimana? Caranya kalian tinggal scan barcode yang ada, abis itu kalian masukkan jumlahnya, tuh 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 tuh. Terus bernasi deh. Oh. Oke. Segera berenasi ya Diken. Ayo kasih angpau. Acts. Oke kalo gitu. Kalian mau ngapain? topics. Terima kasih ya kabar baiknya kak Rena. Habis ini kak Keza mau berdonasi kan? Iya dong Pak. Iya dong... Okay! Oke sekarang kita saatnya untuk crafting Wow mau crafting apa aku gak tau nih Nah jadi kita itu hari ini temanya adalah melayani Tuhan Nah kita akan membuat pohon melayani Nah tapi sebelum kita membuat karena mau nanya dulu nih sama siapa yang dipilih kakeja Buat apa kayak gitu dong Buat apa kesana terus kesini Kalian siapa? Pertanyaannya adalah pelayanan apa yang pertama kali kalian lakukan dan apa rasanya setelah saat melayani Aku kak Di gereja Dulu aku itu pertama kali melayani singer Singer di? Di sekolah minggu kak Jadi aku masih di sekolah minggu terus aku ditunjuk juga untuk bantu nyanyi gitu Oh itu umur? Jadi singer Itu mungkin masih SMP deh kayaknya Iya Umur berapa ya SMP ya kak? Ya gue tau Gak tau Kak Keisha 8 kali Hah? Ini masih pak ya Kamu akselerasi ya? Kamu akselerasi ya? Minimal itu Udah umurnya 12, 13, 14 Iya kali 12, 13 lah Oke jadi waktu SMP sudah melayani di sekolah minggu Iya Kalo Karina apa pelayanan? Eh sabar perasaannya gimana? Oh iya Belum Malu kalo pertama melayani Oh iya Jadi masih Ya gitu Nyanyinya masih segini doang ya? Iya Nggak ada suaranya Karena lo Wah Wah Nggak ada yang besar banget Nyanyinya udah gak malu-malu Sekarang Karina Pelayanan apa yang pertama kali Karina lakukan? Karena aku suka menari Kasi Jadi kakak jadi asem Jadi aku asem Enggak begitu Jadi aku pelayanan menari deh Tamborin ya Tamborin Waktu umur? Waktu kelas 3 SD Oh kecil ya Kecil ya Kasi gini Iya masih segini kan Gini mas Sebenernya sama aja tingginya kayak sekarang Perasaannya gimana Karina? Rasanya ya Senang Strawberry Strawberry mangga apple Perasaannya senang sih Karena bisa melayani Tuhan Dengan talenta yang aku punya Jadi gak nganggur-nganggur banget gitu Nggak deg-degan gitu? Nggak deg-degan Nggak sih ya Sombongnya Ini emang udah jago soalnya Jadi nggak deg-degan Nggak dong Nggak deg-degan Karena kan tujuan aku Bukan untuk dilihat orang Oke Gitu Kalau kakak Kalau kan anda apa? Sabar Sebelum nanya aku Kan tadi Karina menari Gerakan yang paling Karina inget apa? Kenapa sih aku harus menari Tuhan? Ya kan Oh malu kan Nanya buat Tuhan Tapi kalau sekarang malu Ini beneran Beneran Cepet Ceritanya ini Satu Dua Tiga Tiga Ini kalian yang tamborin Harusnya tau namanya apa Oh ini Emang tarian itu ada namanya? Jadi setiap tarian itu Dia tuh ada ayatnya Dan ada namanya Jadi gak soalnya Aku baru tau banget Ini Edukuasi Terima kasih ya Ini tamborin ya Calang Direkrut Oke gimana gerakannya? I malu Yang si Kamu tapi merem ya Oke Jangan-jangan aku malu Kami gak liat ya Satu dua tiga Satu dua tiga Empat Lima Enam Tujuh lapan Ini gerakan Apa namanya? Apa namanya? Ini gerakannya full gospel Full gospel Ini basic banget Pelajaran pertama Kelas pertama Oh Itu Ayo ke kelasnya Ada kelas Satu dua Nih Kayak kencering Gimana? Satu dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Yeay Yeay Kalo aku ya Sesungguhnya aku lupa Pertemanya kapan Tapi seinget aku Aku tuh dari kecil Dari Aku ke gereja Dari Batita Kayaknya ya Itu mah Tapi kayaknya aku udah lupa Itu aku ngapain Kayaknya waktu aku Kelas kecil gitu Di setiap Tahun di Natalan Teh Setiap kelas Itu memberikan Persembahan Nah Kalo aku Waktu itu Seinget aku ya Setiap kelas kecil Dari dulu Sampai detik ini Di gereja aku itu Kalo kelas kecil menari Jadi kemungkinan besar Aku waktu kecil itu Pertama kali pelayanan adalah Menari di perayaan Natal Kalo gue suka juga Nah itu dia Aku aja lupa Apa Menari apa gitu Berarti rasa Pertama kali melayani juga lupa Lupa sih Tapi kayaknya sih Aku deg-degan Soalnya kan aku Anaknya pendiem gitu Masa Kamu pemalu banget ya Karena anda Aku tuh pemalu banget Bahkan kayaknya Di depan juga Aku menangis Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Ya gitulah pokoknya Ya walaupun Kita kadang-kadang Waktu melayani pertama kali Pastikan ada rasa-rasa takut Gitu kan Tapi tenang aja Pasti kalo misalnya kita melayani Dari hati Semuanya akan diterima Sama Tuhan Betul Nah buat tadi ke adik sekarang Kan tadi kan anda Kak Keja dan Kak Rena Udah menceritakan nih Gimana pertama kali kita pelayanan Nah sekarang Giliran kalian untuk menceritakan Kapan sih pertama kali kalian melayani Dan apa yang kalian rasakan Coba kirim ke DM Superbook Indonesia Oke Oke Gitu ngey